Jangan lupa like, share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah tawarokallah Kembali lagi ya mam sama aku Aku mau share kegiatan aku seperti biasanya sebagai ibu rumah tangga Tapi sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih dulu Buat teman-teman yang udah klik video aku Yang selalu nonton channel aku Terus yang selalu DM kalau misalnya aku belum upload video Terima kasih banyak ya Buat mam semua, buat teteh-teteh juga yang sering nge-DM Kalau misalnya aku belum upload Dan kalau misalnya ada yang nge-DM kayak gitu tuh Membuat aku semangat untuk upload video Pokoknya terima kasih banyak Semoga teman-teman sehat selalu ya Amin Oke ini tuh di pagi hari Aku lagi bikin untuk bekal kakak Karena di kulkas itu gak ada stok apapun Cuma ada udang aja Jadi yaudah ini aku mau bikin spagetti aja Masak spagettinya yang simple aja Kalau aku teman-teman cuma dikasih bawang putih cincang Sama bawang bombay Untuk mie-nya ini udah aku rebus dari jam 4 pagi Dan dia tuh menggumpal Tapi kalau misalnya udah dikasih air sih Dia gak menggumpal teman-teman Jadi tipsnya pas ngerebus dikasih minyak Terus kalau misalnya udah mateng Disiram air dingin gitu teman-teman Jadi dia tuh gak menyatu Untuk bumbunya ini gampang banget Cuma dikasih royko aja sama garam Karena ini harusnya pake oregano Cuma kalau kakak kurang suka sama oregano Jadinya yaudah cuman kayak gini aja Dan aku lebih suka spagetti tuh yang kayak gini Daripada dikasih saus bolognese gitu Aku kurang suka teman-teman Oke ini udah mateng untuk spagettinya Ini aku mau masukin ke kotak bekal Kotak bekalnya ini silikon ya teman-teman Dan ini tuh kelihatannya kecil Padahal dia tuh tinggi gitu teman-teman Jadi muat banyak banget Ini aku bawainnya agak banyak Biar dia bisa makan bareng sama teman-temannya juga Dan aku sisain juga buat aku sarapan Nanti pulang dari pasar tuh pasti lapar banget Nah ini untuk pelengkapnya Ini aku kasih telur dadar aja Udah segini aja Terus singkat cerita nih Aku jam 6 lebih Aku baru ke pasar Biasanya sih jam 5 atau jam setengah 6 Cuman karena nungguin kakak berangkat dulu Jadinya yaudah Ini aku baru ke pasar Nah kalau aku Kalau belanja seperti ini tuh Pastinya aku gak masak teman-teman Pagi-paginya Jadi tadi untuk kakak Spagetti Dan buat aku juga spagetti Dan karena takut adik aku gak mau Jadi tadi aku udah beliin nasi kuning dulu Sebelum aku ke pasar gitu Kalau misalnya harus masak dulu Itu tuh kelamaan Dan akan kesiangan juga ke pasarnya Nah ini aku lagi pilih-pilih untuk udangnya Ini yang seperempatnya 16 ribu atau 18 ribu Aku suka gak nanya Udah aku ambil-ambil aja Jadi seadanya aja gitu ditimbang Dan untuk di tukang sayur Sebenarnya banyak ya teman-teman udang Cuman aku kurang suka Kadang kurang seger gitu Nah kalau disini seger Kita juga bisa milih Walaupun harganya memang Lumayan berbeda gitu Oke ini sekarang aku lagi nyari ikan Aku mau nyari ikan nila Atau ikan bujair ya Kalau orang Sunda bilangnya Ikan bujair teman-teman Ikan bujairnya ini aku beli yang hidup Sekilonya 40 ribuan gitu Cuman kalau misalnya yang udah mati itu Harganya 35 ribuan Atau kurang lah pokoknya Lebih murah Tapi aku selalu beli yang hidup gitu Walaupun harganya lebih mahal Ini aku ambil aja 4 ekor Untuk harganya kemarin tuh 27 ribu untuk 4 ekornya Dan aku juga ini mau beli Belut atau lindung nih teman-teman Orang Sunda bilangnya belut Ini sekilonya lumayan mahal 80 ribu Atau 82 ribu Ini aku ambil 3 ekor aja Untuk pas suami Sebenernya ini tuh aku geli Teman-teman ngeliat seperti ini Apalagi nyuciknya Cuman karena suami suka Jadinya yaudah biar dia seneng Jadi walaupun kurang suka Tetap aku masakin Ya seperti itulah ya teman-teman Dan mungkin teman-teman juga sama ya Seperti aku Walaupun kita gak suka Pasti dimasakin Yang penting suaminya seneng Nah ini untuk ikannya banyak banget Ada cumi Terus ada kerang Ada apalagi tuh Ikan kembung Ikan salem Banyak banget disini pilihannya Cuman kalau aku tuh belanja ikannya Yang itu-itu aja Gak bervariasi Ini aku lagi di tukang ayam Ini aku mau beli ayam Untuk si gemoy Aku mau beli dadanya aja Sekarang ayam lagi mahal juga ya teman-teman Ini yang kecil aja Harganya Rp38.000 Jadi aku mau beli dadanya aja Karena untuk si gemoy Ini untuk dadanya aja Kecil banget Rp20.000 Teman-teman Masya Allah banget Begitu pula dengan telur ya mam Di daerah aku Rp31.000 Dan gimana nih di daerah teman-teman Harganya berapa Boleh komen ya Dan mungkin aku termasuk boros ya teman-teman Telur itu seminggu Paling satu mingguan Tapi ada juga di subscriber aku Orang Tambun mana nih katanya Kalau telur satu kilo Paling empat hari udah habis Karena telur itu tuh Jalur ninja nya emak-emak Kalau misalnya buat sarapan Pengen lebih cepet Yaitu ceplok telur ya mam Oke ini aku lagi pilih-pilih Ini aku beli ayamnya Separuh aja Beli dadanya aja Rp20.000 Lanjut bergeser lagi Ini aku ke tukang sayur Untuk sayurannya ini masih lengkap Karena belum terlalu siang Dan tadi pagi juga Aku udah list menu apa aja Yang mau aku masak seminggu ke depan Walaupun gak jadi patokan Menu yang aku Buat di hari Senin Aku masak di hari Senin gitu teman-teman Jadi cuman untuk bayangan aja gitu Oke ini aku beli tempe Karena pengen masak tempe kecap Terus ini aku lagi pusing juga nih Lagi nyari-nyari Ini karena niatnya mau bikin soto Ini aku mau beli jeruk Nipis Cuman ini tuh pas aku udah selesai belanja Gak kemasukin gitu teman-teman Jadi jeruk nipisnya aku lupa Bukan aku lupa beli sih Kayaknya sama tukang sayurnya Pas dihitung tuh gak dimasukin Untuk jeruk nipisnya tadi 2003 Untuk yang kecil-kecil Nah ini udah lumayan rame nih teman-teman Aku juga ini mau beli cabai Karena udah habis banget Setok cabai di rumah aku Nah untuk videonya aku ngambil Sampai disini aja Karena aku gak fokus mam untuk belanjanya Dan aku sekarang udah nyampe rumah Ini aku lagi ngerebus ayam Untuk si gemoy Tapi tadi juga aku langsung nyuci ikan Tapi nyuci ikannya tuh di depan rumah teman-teman Karena airnya belum naik ke wastafel Dan kebetulan juga air tuh udah 2 hari kecil banget Jadinya lumayan merepotkan aku teman-teman Nah ini yang aku beli Tadi aku beli ikan Ini ikan nilanya 27 ribu Terus tadi juga aku beli ayam Di tukang ayam potong nih teman-teman Itu 1 ekor 30 ribu Aku juga beli lindung Atau belut Harganya tadi 18 ribu 3 ekor Lumayan mahal ya mam Untuk udangnya Aku tadi beli di harga 18 ribu Jadi untuk protein hewannya Kayak gini aja Tapi pas tadi aku Bongkar Untuk sayurannya Ternyata aku baru inget Kalau aku juga beli ikan bandeng Tapi aku beli ikan bandengnya tuh Di tukang sayuran gitu teman-teman Jadi bukan di tukang ikan yang tadi aku beli Nah ini aku tutup dulu Untuk udang itu aku kasih air Biar dia tuh gak kering gitu teman-teman Nah ini udah selesai Sekarang aku lanjut lagi Dan ternyata ada yang lupa lagi Itu aku beli cumi juga Untuk protein hewaninya Cuminya 1 per 4 25 ribu Terus aku juga beli cibi keriting itu tadi 10 ribu Nah ini kameranya Bergoyang dan miring gitu Karena ini di bawah ada si gemoy mam Ini aku karena kegerahan Jadi udah pake baju pendek Sama mangset aja Gak apa-apa ya mam Yang penting Yang penting tertutup aja aurat aku Nah cuman kayak gini aja Untuk sayurannya Terus ini aku juga beli Daun bawang murah banget nih mam Di si abah 2 ribu itu seabreg-abreg Kalau di tukang sayur lain Itu tuh bisa 10 ribu mam segitu Nah ini yang aku lupa Ternyata ada ikan bandeng Nanti mau aku cuci Terus itu aku juga beli bawang 1 per 4 6 ribu Dan beli jahe 2 ribu Oke kayak gini aja Untuk sayurannya Nih gak banyak-banyak yang aku beli Nah mam jangan gagal pokus Sama dapur aku yang masih super-super berantakan Oke ini aku udah selesai Udah aku masukin ke dalam food container Nah ini ikan bandeng sama cuminya Nanti mau aku simpan di freezer Untuk sayurannya cuman kayak gini aja Aku juga beli baso Beli kentangnya 2 Itu paling untuk per kendela aja Gak banyak-banyak aku belinya Aku juga beli kemangi Karena mau masak Ayam woku gitu temen-temen Udah selesai Sekarang lanjut beberes Cuman ini tuh Gak langsung beberes gitu ya mam Tadi pas abis food prep Karena lelah banget tadi tuh Jadi aku tidur dulu Baru sekarang aku lanjutin Untuk beberes Tadi aku selesai di jam setengah sebelas Karena aku udah capek Jadi ya udah tidur dulu Seperti itulah ya mam Kalo food prep itu lelah banget Cuman ya enaknya nanti pas kita mau masak tuh Gak makan waktu banyak gitu Ya aku sampe lupa nih Nyapa temen-temen Siang hari ini lagi ngapain Udah selesai belum nih kerjaannya Buat temen-temen yang lagi mager Terus ngeliat video aku Mudah-mudahan jadi semangat Untuk beberes rumah Rumahku juga gak selalu rapi Temen-temen walaupun aku gak punya Anak kecil Tetep selalu berantakan Karena ada tiga orang Dalam satu rumah Terkadang berempat Kalo misalnya lagi ada suami Dan yang beberes ya cuman aku doang Jadinya yaudah Capek sendiri rasanya Walaupun terkadang kakak ngebantuin sih Temen-temen untuk nyapu-nyapu aja Nah ini aku lagi rapihin dulu Untuk cucian piring Seperti biasa yang aku cuci Tadi di jam 3 temen-temen Jam 3 subuh gitu Dini hari Karena airnya lagi kecil banget Di perumahan aku Tapi perumahan lain juga sih Katanya sih lagi bermasalah juga sih Untuk air pumpnya Oh ya yang komen Air pump itu layak dikonsumsi Kayaknya aku Kata aku enggak sih temen-temen Karena terkadang Ini untuk di daerah aku ya Dia tuh suka agak Apa bukan Berbau kaporit sih Suka agak Kuning gitu temen-temen Airnya Nah jadinya Kalau aku untuk masak Untuk Nyuci Eh aku nyuci beras Untuk masak nasi Itu tetap pakai air galon Temen-temen Nah ini aku nyuci piring sedikit Nah ini tuh di jam Setengah 2 siang Ini tuh airnya Cuman segini Mam biasanya tuh udah gede banget gitu Ini kecil banget Nah ini Untuk Apa tuh jahe sama kentang Udah aku cuci Dan ini untuk daun bawang juga udah aku cuci Ini pun tadi aku nyuci nya Di luar rumah Temen-temen aku nyuci piring juga di luar rumah Karena tadi tuh habis food prep kan Amis gitu Untuk dapurnya Dan cucian piring juga banyak Jadinya aku langsung bersihin dapur Terus langsung nyuci piring di luar rumah gitu Nah ini untuk daun bawangnya Karena banyak banget Mau aku masukin ke dalam food container Terus aku masukin ke dalam freezer Walaupun setok daun bawang aku yang di freezer itu masih banyak Jadi daripada menguning Busuk Mening yaudahlah Ini aku masukin lagi ke freezer Ke wadah yang berbeda Karena yang kemarin tuh masih banyak Ini untuk alas talenan Itu aku pake taplak meja Yang kemarin aku beli di Mr. DIY Samania Aku tuh niatnya beli yang segi 4 Kenapa jadi belinya yang bulat temen-temen Aku kasih alas biar dia tuh gak licin Nah ini untuk jahe juga Aku potong-potong Sesuai porsi kita mau masak seapa gitu Nah ini sisanya Itu tinggal sedikit Dan kalau misalnya udah disimpan di freezer seperti ini Itu tuh kuat berbulan-bulan pastinya Nah ini aku mau tambahin aja Karena tempatnya tuh gak muat Untuk daun seledri aku gak nyimpen frozen lagi Karena menurut aku rasanya tuh berubah Karena aku juga pernah nyobain Pas masak sayur su Aku taburin seledri dari frozen Dan itu tuh rasanya kurang enak temen-temen Gak kayak seledri yang segar gitu Jadi aku gak nyimpen lagi deh Dan sebenernya juga pengen banget Punya tanaman daun seledri Tapi gak pernah berhasil sama sekali Mungkin udah berapa puluh kali Aku nyoba temen-temen Nanam di pot Dan itu tuh gak pernah berhasil Paling muncul kayak pucuk gitu Terus seminggu kemudian itu busuk Ya Allah pengen banget temen-temen Aku punya tanaman daun seledri Oke lah ini udah selesai nih mam Nih seperti ini aja Dan untuk videonya udah selesai Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum